Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritam Sudipyo, menghadiri dan mendukung deklarasi bakal calon wakil presiden 2024, Muhammad Mahfud Mahmoudin, atau yang dikenal dengan Mahfud MD. Mahfud MD resmi ditunjuk sebagai pendamping bakal calon presiden Partai Perindo, Gajah Pranowo, di pemilihan umum 2024 mendatang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menggaungkan nama Mahfud MD sebagai cawapres yang akan menampingi Capres, Gajah Pranowo, pada pertarungan pemilu 2024. Ketua Umum Partai Perindo, Haritam Sudipyo, dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional, Angela Tanu Sudipyo, serta para pimpinan Partai Politik Pengusung, Gajah Pranowo, turut hadir menyaksikan deklarasi cawapres Mahfud MD. Pak Mahfud itu sama Pak Ganjar saling melengkapi, dari sisi kemampuan, dari sisi pengalaman juga, saling melengkapi, juga dari sisi elektoral, kalau menurut saya saling melengkapi. Kalau Pak Mahfud saya yakin bisa menambah pemilih suara khususnya di kalangan NU. Sosok Mahfud MD dinilai menjadi komposisi yang tepat untuk mengisi ruang cawapres, karena memiliki jejak rekam intelektual mumpuni, serta kerap dikenal sebagai pendekar keadilan bagi rakyat biasa. Semoga dengan kehadiran beliau, melengkapi bersama-sama dengan calon presiden kita Pak Ganjar, ke depannya bisa membangun Indonesia yang lebih anti korupsi. Dengan dideklarasikannya pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, selanjutnya keduanya akan mendaftarkan diri secara resmi di KPU pada 19 Oktober 2023. Dari Jakarta, Esra Ambarita Fakir Satrio Ainews melaporkan.